Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali pada mata kuliah aljabar minyar masih pada bab 3 yaitu determinan matrix kali ini kita akan membahas tentang menentukan determinan menggunakan ekspansi cofaktor dulu masuk ke materi inti tentang menentukan determinan menggunakan ekspansi cofaktor sebelumnya capaian untuk mata kuliah pada materi determinan ini masih sama seperti pertemuan sebelumnya ketika kita membahas tentang pengantar determinan atau pengertian tentang determinan selanjutnya untuk tujuan pembelajaran pada kali ini adalah mahasiswa mampu menentukan determinan matrix elementar atau matrix persegi menggunakan ekspansi cofaktor kita masuk pada materi determinan menggunakan ekspansi cofaktor dalam matrix itu terdapat istilah minor dan cofaktor sebenarnya apa sih pengertian dari minor dan cofaktor itu? nah disini jika terdapat suatu matrix kwadrat dengan minor entry Aij dinyatakan oleh Mij dan didefinisikan sebagai determinan submatrix yang tetap setelah baris ke I dan kolom ke J dicoret dari bilangan dari A bilangan negatif 1 pangkat I plus J Mij dinyatakan sebagai Cij atau dinamakan dengan cofaktor entry Aij nah kalian bisa perhatikan disini dari pengertian ini sebenarnya yang dimaksud dengan minor itu adalah suatu elemen yang didefinisikan sebagai determinan submatrix yang tinggal setelah baris ke I dan kolom ke J dihapuskan sedangkan untuk cofaktor itu pengertiannya adalah negatif 1 dipangkatkan dengan baris dan kolom yang dijumlahkan pada minor Mij tadi jadi I plus J dikalikan dengan hasil minor Mij nah cofaktor ini biasanya dilambangkan dengan Cij kita lanjutkan disini ada contoh kita diminta menentukan minor dan cofaktor dari matriks 3x3 ada matriks A ada matriks A kita diminta menentukan minor dan cofaktornya yang pertama M11 M11 artinya minor pada baris pertama dan kolom pertama kalau kita perhatikan tadi minor itu adalah determinan dari submatrix setelah baris ke I dan kolom ke J dihapuskan artinya mana yang dihapus kalau disini M11 berarti baris yang dihapus itu adalah baris pertama dan kolom pertama kalau baris pertama dan kolom pertama dihapus kita tinggal punya 5, 6, 4, 8 jadi matriks 2x2 tinggal kalian hitung determinannya menggunakan rumus yang sebelumnya sudah kita pelajari hasilnya adalah 16 nah berikutnya untuk nilai cofaktornya C11 tadi sudah saya sebutkan kalau rumus untuk cofaktor itu adalah negatif 1 dipangkatkan I plus J dikali Mij karena disini dalam kasusnya adalah cofaktor 11 berarti negatif 1 dipangkatkan 1 plus 1 M nya juga M11 berarti negatif 1 pangkat 2 dikali 16 hasilnya adalah 16 berikutnya untuk M12 artinya apa? artinya baris pertama berarti 3, 1, 4 itu kalian hapus dan kolom kedua juga kalian hapus 1, 5, 4 kalian hapus jadi sisanya tinggal 2, 6, 1, 8 kalau sudah tinggal kalian cari determinannya hasilnya adalah 10 berikutnya untuk C12 berarti kita ngikutin yang M12 nah disini negatif 1 dipangkatkan 1 plus 2 1 ditambah 2 kenapa? karena indeksnya 1, 2 baris pertama dan kolom kedua baru dikalikan M12 nah negatif 1 pangkat 3 itu berarti negatif 1 dikalikan M12 10 berarti jawabannya adalah negatif 10 jadi nilai indeks di bawah huruf M ini itu menentukan baris mana dan kolom mana yang akan dihapus nah untuk selanjutnya kalian bisa mencari untuk nilai M13 C13 M21 C21 sampai M33 dan C33 diingat-ingat angka indeks di bawah huruf M itu menentukan baris dan kolom mana yang akan dihapus sehingga nilai determinan submatrixnya bisa dicari kita akan mencari persamaan untuk menentukan determinan matrix menggunakan ekspansi kofaktor nah tadi kita sudah membahas tentang kofaktor sama minor minor dan kofaktor bagaimana cara mencarinya nah kalian bisa perhatikan antara minor dan kofaktor itu hanya berbeda pada tanda positif sama negatifnya untuk nilai nilai angkanya dia sama nah berikutnya disini susunan kofaktor dalam matriks itu bertanda positif sama negatif kalian bisa perhatikan disitu ada susunan matriksnya ada positif negatif positif negatif dan seterusnya nah misalkan C11 itu sama dengan M11 C21 itu sama dengan negatif M21 C22 itu sama dengan M22 dan seterusnya nah berikutnya terdapat matriks n kuadrat atau matriks persegi 3x3 yaitu matriks A ada A11 A12 sampai A33 nah pada penjelasan sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang rumus untuk determinan ini A11 x A22 x A33 ditambah A12 x A23 x A31 ditambah A13 A21 A32 sampai dikurangi A13 A22 dan A31 nah berikutnya kalau kalian menggunakan hukum distributif kalian bisa perhatikan dari persamaan diatasnya A11 ini bisa kita keluarkan kita kumpulkan yang depannya A11 diperoleh A11 dikali A22 A33 dikurangi A23 A32 lalu A12 juga dikeluarkan lalu berikutnya A13 juga bisa kalian keluarkan menggunakan hukum distributif kalian kumpulkan yang nilainya sama nah berikutnya disini jika kalian perhatikan dalam tanda kurung dalam tanda kurung misalkan dalam tanda kurung setelah A11 itu adalah A22 A33 dikurangi A23 kali A32 itu merupakan kofaktor 1 1 lalu berikutnya yang A12 A12 dikali A23 A31 kurangi A21 kali A33 itu juga merupakan kofaktor C12 lalu yang terakhir A21 kali A32 dikurangi A22 kali A31 itu juga merupakan kofaktor C13 maka dengan begitu akan diperoleh bahwa determinan dari A itu adalah A11 kali C11 ditambah A12 kali C12 ditambah A13 kali C13 kalau kalian perhatikan antara A antara A dan C itu indeksnya sama A11 berarti C11 A12 berarti C12 nah kalau kalian perhatikan lagi kalau kalian perhatikan lagi antara A11 C11 A12 C12 A13 dan C13 itu menggunakan baris yang pertama baris yang mana baris yang pertama atau baris ke satu nah jadi rumus ini disebut sebagai rumus untuk mencari determinan menggunakan ekspansi sepanjang baris yang pertama dari penjelasan di atas kita dapat memperoleh rumus untuk ekspansi kofaktor pada matriks persegi 3x3 menggunakan cara berikut yang pertama ini adalah menggunakan ekspansi kolom pertama bisa diperhatikan lalu yang ini menggunakan ekspansi baris yang pertama yang ini menggunakan ekspansi baris yang kedua lalu berikutnya menggunakan ekspansi kolom yang kedua lalu yang ini menggunakan ekspansi baris yang ketiga dan yang terakhir menggunakan ekspansi kolom yang ketiga nah berikutnya disini ada contoh kita diminta menentukan determinan matriks matriks seperti yang terlihat disitu matriks A 3x3 menggunakan ekspansi kofaktor pada kolom yang pertama nah dari perhitungan diperoleh karena kita diminta menggunakan ekspansi kolom yang pertama berarti kita mencari M11 M21 dan M31 kolom yang pertama untuk indeksnya yang bagian belakang angka 1 semua artinya kita juga mencari C11 C21 dan C31 nah setelah diperoleh nilai dari C11 C21 dan C31 diperoleh determinan A rumusnya adalah A11 C11 lalu ditambah A21 kali C21 ditambah A31 kali C31 diperoleh hasilnya determinan A adalah 26 kita dapat disimpulkan bahwa determinan matriks A yang berukuran N kali N atau matriks elementer dapat dihitung dengan mengalihkan entry-entry pada suatu baris atau kolom dengan kofaktor-kofaktornya dan menambahkan hasil kali yang dihasilkan nah disini ada rumus secara umum ada rumus untuk ekspansi kofaktor sepanjang kolom ke J artinya sepanjang kolom yang sama misalkan kolom ke 1 kolom ke 2 atau kolom ke 3 dan kolom ke N nah disini ada rumus yang kedua juga untuk ekspansi kofaktor sepanjang baris ke I berarti menggunakan baris yang sama kalau misalkan menggunakan baris pertama berarti entry-nya untuk baris pertama juga untuk seluruh baris pertama dan kofaktornya juga untuk seluruh baris yang pertama seperti itu sekian penjelasan dari saya tentang mencari determinan matrix menggunakan ekspansi kofaktor semoga dapat dipahami dengan baik selanjutnya bisa membaca referensi lain tentang cara mencari determinan dengan menggunakan metode yang lain mungkin dan jangan lupa untuk pelatihan soal-soal dikerjakan supaya kemahamannya semakin bagus sekian saya tutup untuk penjelasan materi kali ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati